Intro Demi memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, Perusahaan Listrik Negara atau PLN area bontang terus melakukan pembenahan terhadap jaringan listrik yang dianggap perlu dilakukan penyegaran dan pemeliharaan. Hal ini terlihat saat PLN melakukan pembenahan jaringan distribusi di sepanjang Jalan Bayangkara hingga Ahmad Yani, Gunung Sari pada Kamis 15 September kemarin. Menurut staf operasi PT PLN, Khadhafi mengatakan pihaknya akan terus melakukan pembenahan untuk memperkuat fasilitas dan kehandalan alat demi terciptanya pelayanan kepada pelanggan yang lebih baik. Hari ini kita adalah bongkal LBS. LBS adalah Low Sport Ratesuit, yaitu pemutus beban. Jangan kita pemasangan ringwasser, pemutus balai otomatis. Jadi kalau ada gangguan, supaya yang padam itu cuma sedikit aja, enggak semuanya kepadam. Khadhafi kembali menambahkan, adanya pemadaman listrik yang berpengaruh terhadap aktivitas dan perekonomian masyarakat terjadi akibat adanya gangguan teknis yang terencana, maupun gangguan tegangan yang terjadi pada pembangkit dan transmisi. Kalau mati langsung secara bergibiran, yaitu sebenarnya kita kan kalau padam itu ada beberapa jenis. Contohnya ada pemadaman terencana, contohnya ada pekerjaan, pekerjaan jaringan, kayak sekarang itu ke pemadaman terencana. Ada juga karena pemadaman posisi gangguan. Emang gangguan tegangan menang, atau enggak karena posisi ada gangguan di pembangkit, akan dipadam, atau enggak di transmisi. Demikian, Ekspos Katim melaporkan.